Intro Ledakan tabung gas di sebuah warung bakso di jalan Ahmad Yani, Kotaran Tepau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Membuat 5 orang mengalami luka cukup serius hingga dilarikan ke rumah sakit Ledakan tabung gas yang terjadi di warung bakso Jumat sekitar pukul 11 siang tersebut Membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah Saksi mata mengatakan ledakan tabung gas LPG tersebut terjadi saat salah seorang karyawan Hendak mengganti karet yang melekat di tabung Namun tabung tersebut tiba-tiba meledak dan melukai 5 orang karyawan Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung menolong ke 5 karyawan Dan membawa korban ke rumah sakit umum Yang letaknya tidak jauh dari lokasi terjadinya ledakan Ini kan itu Nova pergi ganti gas Terus gasnya itu mau diganti karetnya Tapi gasnya itu bunyi terus Terus dibawa ke kamar mandi Kan masuk semua miruangan itu baunya Terus nakas masuk di dalam bas kom di kamar mandi Terus ini Mama Fino pergi kasih nyala gas Langsung berenak kami semua itu Di dapur semua yang berkumpul Tidak, tahu bilang sebentar dicabut ini Eh, tidak tahu Tapi pergi nakasih nyala Karena kira tidak apa-apa ji Padahal masuk semua miruangan itu baunya Makanya meledak Tapi sudah bukan dipasang tabungnya itu Eh, gas satunya yang nakasih nyala Yang Mas Tau tadi, yang bocor tadi dibawa ke kamar mandi Iya, di belakang Terus gas yang di dalam itu dia yang kasih nyala Hanya meledak itu yang mbak di paling sini Masih atas api itu? Oh, plastik Plastik, kan ya? Ini stromnya sudah mati ya? Masih atas api itu masuk Tahan Tahan Terjadi kebocoran tabung gas di penjual Pak Soh, Jalan Ahmad Yani, Kelurang Siki, Kecamatan Ratepau, Kabupaten Baraja Utara yang mengakibatkan adanya korban luka bakar sebanyak 5 orang. Informasi dari saksi yang berada di TKP bahwa berawal dari karyawan yang ingin mengganti karet tabung gas yang mengalami gangguan namun terjadi kebocoran pada tabung gas tersebut sehingga tabung gas memenuhi ruangan dapur dan pada saat itu ada yang menyalakan kompor sehingga akibat dari sumber api tersebut menimbulkan kebakaran dan mengakibatkan adanya 5 orang terbakar.